Ada yang berbeda dengan kegiatan posyandu kali ini di Dusun Ketapang. Dalam kegiatan tersebut turut bergabung anggota Satgas TMMD yang sedang melaksanakan program TMMD Reguler 110 Kodim 0714 Salatiga di wilayahnya. Warga pun menyemput baik kehadiran anggota TNI tersebut. Warga yang mengantarkan balitanya untuk posyandu di Dusun Ketapang, Desa Ketapang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang merasa senang dan bangga karena dalam kegiatan kesehatan yang biasanya hanya dihadiri ibu dan balita, kali ini dihadiri oleh anggota Satgas TMMD Reguler 110 Kodim 0714 Salatiga. Kedatangan anggota Satgas tersebut untuk memberikan arahan dan ikut memantau perkembangan posyandu yang telah berjalan. Salah satu peserta posyandu, Rizana mengaku, bersyukur adanya posyandu yang dapat digelar dengan baik. Ia berpendapat kedatangan dan imbauan anggota Satgas tersebut sangat bagus. Apresiasi terhadap posyandu juga sangat apik. Kasih tahu tanggal berapa, hari apa, dimana itu ada tinjangan balita sama ibu hamil. Dan saya kan pengen pertumbuhan anak itu kan terpantau gitu. Jadinya sebisa mungkin kalau enggak saya nanti mbaknya yang biasa yang mau mongkit ke sini. Saat pemeriksaan di posyandu, Rizana mengaku saat ini anaknya sulit untuk nafsu makan. Oleh sebabnya, ia mengutarakan keluhannya itu ke posyandu. Sekaligus ingin berkonsultasi kehamilannya yang kini tengah berjalan 6 bulan. Tim Liputan, Bandung TV